Bismillahirrahmanirrahim Al-Faslus Salisu Fi Fadlil Ilmi Fasal Ketiga Pada Kemuliaan Ilmu Firman Allah Hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun Maksudnya tidak sekali-kali serupa orang yang berilmu dan yang tak berilmu Dan firman Allah Ya'rafa'illahu ladhi na'amanu minkum walladhi na'utul ilma darajat Maksudnya Allah meninggikan pangkat-pangkat orang yang berilmu Dan orang-orang beriman Dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW Talabul ilmi faridatun ala kullil muslimin awal muslimat Maksudnya menuntut ilmu itu Satu kewajiban atas tiap-tiap orang Islam Laki-laki dan perempuan Ma'asyaral muslimin wal jumratul mu'minin rahimakumullah Di fasal ketiga ini menjelaskan kemuliaan ilmu Seberapa mulia ilmu bagi yang telah memiliki ilmu Firman Allah Allah berfirman dalam Al-Quran Yang artinya Tidak sekali-kali serupa orang yang berilmu dan yang tiada il Tiada ilmu Jauh beda Orang yang sudah mempunyai ilmu dan yang belum mempunyai ilmu Ilmu Begitupun Allah berfirman lagi Yarfailahilladzi Allah meninggikan pangkat-pangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu Maka bagi para kita Mari sama-sama untuk menuntut ilmu Supaya kita mulia dengan adanya ilmu Begitupun Rasulullah SAW bersabda Tolabul ilmi faridatun ala kulil muslimin wal muslimat Maksudnya menuntut ilmu itu adalah Satu kewajiban Atas tiap-tiap orang Islam Laki-laki dan perempuan Jadi Siapa-siapa yang tidak mau belajar Ataupun menuntut ilmu agama Dia sungguh dalam berdosa Karena hukum menuntut ilmu itu Wajib Itu baik Orang Islam Laki-laki Maupun perempuan Ketahuilah hai murid Yang bersungguh-sungguh Bahwa ilmu itu adalah perantaraan Perbendaharaan yang tak akan rusak dan binasa Dan dengan ilmu itu Bin Idris Barang siapa yang mahu kemuliaan akhirat Mestilah ia menuntut ilmu Dan barang siapa mahu mulia dunia dan akhirat Mestilah ia menuntut ilmu Dan beliau berkata pula Siapa-siapa yang tak suka Kepada ilmu agama Sekali-kali Tak ada bahagia padanya Dan berkata pula Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah Maksudnya ilmu itu menjaga engkau Dan harta itu engkau menjaganya Maka tuntutlah ilmu itu Sebelum ilmu hilang Dan dari dunia ini Sebab ia akan habis Dengan meninggalnya orang-orang alim Sabda Rasulullah SAW Min ashrati sa'ati an yurfa'al ilmu Maksudnya adalah sebahagian Tidak tanda kiamat Terangkatnya ilmu Dari muka bumi ini Dan Al-Quran juga akan diangkat Waktu hampirnya kiamat Maka pelajarilah ilmu tauhid Agar bersih iktikatmu Kepada Allah Dan pelajarilah ilmu fiqih Agar usah ibadatmu Dan demikian pula Ilmu nahu Saraf Logah Balagah Agar mudah engkau mempelajari ilmu Tafsir dan hadis Dan dengan demikian Dapat engkau membaca kitab-kitab Ulama-ulama Dan baik pahammu Dan pelajarilah ilmu Kedoktoran Agar engkau dapat Menolong orang yang sakit Dan ilmu Bertukang Dan lain-lainnya Wallahu'alam Jadi kesimpulan Pada pelajaran kali ini Yaitu Masalah Memuliakan ilmu Mungkin Dapat diambil Intis harinya Semoga kita bersama Dapat memiliki ilmu Dunia dan akhirat Selamat menikmati